Tuhan, kenapa kaya tidak ada yang mengerti saya? Apapun, 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 bahkan teman-temanku, kenapa kaya tidak ada yang peduli? Saya sudah bersesahat sebaik, mungkin saya sudah bersesahat bergantung terbaik, tapi kenapa kaya tidak ada yang cukup? Saya capek! Sedalamnya hatiku kau pun tahu Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Kau tahu engkau selalu bersamaku Hanya kau pun tahu Terima kasih 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 Mabdanya kasihmu Tuhan, mabdanya kasihmu Terselah bagiku ini, selamat yang kaku jumpa Mabdanya kasihmu Tuhan, mabdanya kasihmu Terselah bagiku ini, selamat yang kaku jumpa Haleluya, korak-korak yang beria bagi Tuhan kita, haleluya Haleluya Kau datang rumah, ayo dia tahu bagaimana ini Tuhan ini, bagaimana sudah ada Cuci, cek telepon dulu Ayo dia diangkat Ayo, bagaimana sudah ada Eh, astaga, maaf, maaf, saya telat Wuh, gak tahu kita ini sobat tunggu satu jam lebih, kau tahu baru kau tidak ada kabar Tadi kita sobat kabar kau, kenapa kau tidak angkat-angkat Eh, maaf, telat saya Sorry-sorry terus, lihat kemarin kau ulang juga Kok kenapakah? Setuju Tidak, kenapa-kenapa, saya Wuh, sudah-sudah terus, baru babara-bara bikin jengkel Shalom inspiring people yang diberkati Tuhan malam hari ini Oke, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di IC United online malam hari ini Oke, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita sedalam doa, kita berdoa Bapak, kami ngecap syukur Tuhan Kalau malam hari ini di bulan yang baru Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk boleh celebrate untuk boleh kembali merayakan kami datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memilihkan engkau Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Kami mau Jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak Tuhan berkati hamba-Mu ini Sembunyikan hamba-Mu yang lemah ini yang terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Biarlah Tuhan roh kudus-Mu saja yang berbicara Men-translate setiap apa yang hamba sampaikan ya Tuhan Dan biarlah Tuhan apa yang keluar dari Mulut hamba-Mu ini sesuai dengan hatimu Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namu saja kami berdoa dan bersyukur Haleluya amin Oke shalom Inspiring people Oke sebelumnya saya Mungkin banyak yang belum kenal ya Terima kasih Oke perkenalkan nama saya Gladys Saryanto Saya bagian pengajaran di Kepengurusan Inspiring Community Oke tanpa panjang lebar karena saya cuma punya waktu selama 25 menit Terima kasih juga untuk yang sudah mengilustrasikan malam hari ini Sangat membantu untuk khutbah malam hari ini Jadi selama bulan November kita akan berbicara tentang communication Komunikasi Kenapa komunikasi itu penting Jadi ini rangkuman yang akan kita jabarkan dalam 3 kali pertemuan IC online Buat anak-anak muda yang mungkin belum bergabung bersama kami Ayo sama-sama kita mau belajar selama bulan ini tentang komunikasi Tentunya akan sangat membangun kita semua tentunya akan sangat memberkati kita Oke kita lanjut saja Tema di IC United malam hari ini It's time to talk Dalam kurung and listen Pasti semua sudah lihat di Peak IC di Instagram Kalau kita bicara tentang komunikasi Semua mungkin sudah banyak tahu Tapi bagaimana jadi orang yang berkomunikasi dengan efektif dengan baik Itu yang akan kita belajar Kita buka dulu sama-sama ayat emas kita di bulan ini dari Amsal 27 ayat 17 Amsal 27 ayat 17 kita Saya bacakan Komunikasi Besi menajamkan besi Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Oke ini akan kita bahas sama-sama ya Apa itu komunikasi? Ada yang tahu? Tidak ada yang menjawab Karena IC online Oke komunikasi adalah sebuah transfer pengertian Transfer informasi Ketika kita ada bahasa transfer Artinya ada yang memberi dan ada yang menerima Ada yang mendengarkan Ada yang berbicara Begitu kan Ada yang berbicara dulu Kemudian ada yang mendengarkan Ada aksi dan ada reaksi Artinya komunikasi itu terdiri dari dua pihak Tidak bisa satu saja Kayak saya bicara dengan dinding tidak mungkin Namanya bukan komunikasi karena tidak ada jawaban Tentunya ada dua pihak Mengapa komunikasi ini penting? Ayo yang di rumah mungkin bisa jawab dalam hati Komunikasi penting Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupannya kita ini Konflik-konflik yang terjadi Kesalahpahaman yang terjadi Antara saya dan teman saya Antara saya dengan orang tua saya Atau dengan siapapun Itu bukan hanya bergantung dari karaktermu Bukan hanya bergantung karakter saya Mungkin saya punya karakter yang baik Tapi cara berkomunikasi saya salah Jadi kadang kesalahpahaman Terjadi sebagian besar Karena cara kita yang berkomunikasi Entah itu komunikasi yang kurang baik Komunikasi yang tidak efektif Atau mungkin komunikasi Dimana ada perbedaan gaya bahasa Dari ilustrasi tadi kita melihat Ini saya sebut saja namanya Putri Putri tadi ini Dia menggambarkan orang yang punya masalah Masalah dalam apa? Masalah dalam hubungannya dengan manusia Di awal dia berdoa sama Tuhan Tuhan Kenapa saya ini tidak ada yang peduli Kenapa orangtuaku tidak bisa mengerti saya Kenapa teman-temanku juga tidak peduli dengan saya Sampai akhirnya Kedua temannya ini kan menunggu Tidak on time ini ceritanya Temannya marah-marah Johana dengan Christine Hei kau itu kenapa selalu telat Kau punya masalah Terus putrinya cuma jawab apa? Dia kasih penjelasan Tidak Dia kasih tahu alasannya terlambat Tidak juga Yang dia jawab cuma Tidak apa-apa Tidak apa-apa Akhirnya temannya bilang apa Selalu seperti itu Berarti Bukan hanya satu kali Tapi sebuah kejadian yang berulang-ulang Artinya ada kles Di dalam komunikasinya Karena tidak ada penjelasan Babi Bubebo Sudah selesai Miskomunikasi Tidak connect Antara orang yang satu Dengan orang yang lain Nah kalau di dalam Alkitab Sebenarnya kita punya Beberapa Case Saya Angkat saja Kisah yang paling Mungkin semua orang tahu Kisah di sekolah minggu pun Ini sering dibahas Menara Babel Oke kita langsung Baca saja di kejadian Sebelas Ayat 6 sampai 7 Dan ia berfirman Mereka ini satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Ini Barulah permulaan Usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga yang mereka Rencanakan Tidak ada yang Tidak akan dapat Terlaksana Baiklah kita turun Dan mengacau Balaukan Di sana Bahasa mereka Sehingga mereka Tidak mengerti lagi Bahasa masing-masing Memang awal Kehancurannya ini Kenapa sampai Menara Babel ini Dikacau balaukan Tuhan adalah Kesombongan Tapi Caranya Bagaimana Sampai akhirnya Dikacau balaukan Adalah Tuhan Menyerahkan Bahasanya mereka Jadi Misal ini Ini sama-sama Lagi bangun Menara Babel ini Terus abis itu Karena Bahasanya mereka Kacau balau Si A minta Wey wey Bey Kasih dulu sepaku Hah apa Kok minta Palu-palu ini Palu-palu Jadi kayaknya Jadi bahasanya nih Disconnect Tidak connect Satu minta ini Yang dikasih ini Kayak begitu Jadi bahasa yang berbeda Seperti itu Saya pun dulu Waktu saya ke Surabaya Saya Sekolah SMA Di Surabaya Nah saya ini Punya kebiasaan Apa ya Kalau saya bilang Ini si Saya orangnya kaku Dan saya orang yang Tidak suka bicara Saya juga tidak suka Mendengarkan Banyak orang bicara Gitu Jadi saya lebih memilih dia Malahan saya pernah bilang Seperti ini Kalau ada pekerjaan Yang saya digaji Dan saya tidak perlu bicara Dan mendengarkan Saya akan pilih itu Pekerjaan Sayangnya tidak ada Dan saya jadi dokter Malam hari ini Yang butuh bicara Dan juga butuh Dengarkan keluhannya Pasienku Jadi waktu saya ke SMA Itu kan tiga tahun tuh SMA Pas sudah lulus Guru fisikaku itu Bilang begini Gladys Dulu itu Ibu kira Kamu ini orangnya Tidak sopan Kenapa bisa begitu Bu Karena kau Kamu Kalau ditanya Tidak pernah jawab Iya atau tidak Jawabannya pasti angkat Alis Gladys sudah belajar Iya Bu Kayak begitu Jadi cuman modal alis Kayak begitu Jadi komunikasi yang gagal Salah bahasa Kayak begitu Jadi bikin guru saya Mispersepsi dengan saya Oh ternyata Karakternya ini Seperti ini Kayak begitu dan Nah Sebelum Kita membangun hubungan Dengan manusia Yang paling penting adalah Bagaimana hubungan kita Dengan Tuhan Itu yang paling penting Hubunganmu Hubungan yang baik Dengan Tuhan Membawa kita Pada hubungan Yang baik Dengan manusia Mustahil Kamu bisa bangun Hubungan yang baik Dengan manusia Tapi hubunganmu Dengan Tuhan itu Hancur Kayak begitu Jadi itu akan Ada imbasnya Kalau salib Itu kan Ada vertikal Dengan horizontal Vertikal antara Saya Dan Tuhan Horizontal antara Kita dan sesamanya kita Oke Kita baca dulu Dari Mas Mor 143 Ayat 8 Perdengarkanlah Kasih setiamu Kepadaku Pada waktu pagi Sebab Kepadamulah Aku percaya Beritahukanlah Aku Jalan yang harus Kutempu Sebab Kepadamulah Kuangkat jiwaku Di situ Dibilang Perdengarkan Kasih setiamu Kepada saya Pada waktu Kapan Pada waktu Pagi Beritahukan Aku jalan Beritahukan Aku jalan Yang harus Kutempu Jadi Ini Masmur Masmurnya Daud Nah Tuhan Kita itu Mencintai Yang namanya Komunikasi Mungkin Kita tidak bisa Dengar secara Audible Tapi Tuhan bisa Berbicara Dengan kita Lewat Banyak cara Mau buktinya Kenapa saya bisa bilang Tuhan itu cinta komunikasi Perhatikan Kalau kita Baca Alkitab Dari kejadian Sampai wahyu Kita akan selalu menemukan Dimana-mana Tuhan Yesus itu Suka Bicara Dia suka sampaikan Dari mulai Adam Dia bicara sama Adam Musa Daud Kemudian pada saat Yesus terangkat ke surga Dia kasih roh kudus Untuk menyertai murid-muridnya Sampai di perjanjian baru Ada Rasul Paulus Dan banyak lagi Nabi Bahkan sampai hari ini pun Tuhan Suka berbicara Dengan kita Hanya Sayangnya Kita yang malas Bicara Sama Tuhan Betul apa betul? Ya silahkan Cross check masing-masing ya Jadi Tuhan itu suka berbicara Dia suka menyatakan Janji-janjinya Dia suka kasih tau Nak Dia suka bilang Nak Jalanmu ini Salah Yang benar itu Ini Dia suka tegur kita Dia suka peringati kita Ketika kita Mulai Mencong-mencong Tapi sayangnya Kadang kita yang Tidak mau mendengar Kadang juga Tuhan sudah tunggu kita Setiap hari Mana ini Anakku Gladysaryanto Tidak muncul Muncul dia Dido'a pagi Ditunggu lagi Sampai Malam Mana Ini Gladysaryanto Katanya Nanti malam Mau berdoa Sudah dilupa Karena capek Akhirnya tidur Komunikasi kita Dengan Tuhan Membawa kita Pada Kedekatan Kedekatan Menghasilkan Keserupaan Komunikasi Membawa kita Lebih mengenal Karakter Tuhan Komunikasi Membawa kita Pada Pemahaman Tentang Siapa itu Tuhan Menentukan cara Pandang kita Ketika kita Menghadapi masalah Menentukan cara Pandang kita Ketika kita Lemah Ketika kita sedih Dan lain sebagainya Ada yang pernah Merasakan Pasti semua Pernah Roh kudus Menegur Tuhan Yesus itu Bisa bicara Lewat Firman Tuhan Ini Alkitab Ada yang Baca Alkitab Di rumah Setiap hari Atau Alkitabnya kita Hanya berdebu Di atas lemari Tuhan kasih roh kudus Di dalam dirinya kita Sebagai apa Sebagai sahabat Contoh Saya punya teman Si A dan si B Kalau saya Lebih sering Bergaul Sama si A Saya bicara Dengan si A Secara terus menerus Tiap malam Baku WA Tiap hari Baku SMS Tiap hari Ketemu Saya akan Lebih mengenal Si A Yang saya sering Ajak ngobrol Daripada si B Yang cuma Say hi doang Gitu Jadi Contoh ini Saya punya mentor Nah awalnya ini Saya orang yang kaku Waktu masuk Ke IC Kaku sekali Kalau mau bicara itu Pasti bercucuran Keringat Tapi karena Saya sering bergaul Dengan mentor saya Yang lemah lembut Perhatian Lama-kelamaan Saya mengerti Apa isi hatinya Saya mengerti Bagaimana cara Berbicaranya Saya mengerti Apa yang dia Sudah suka Saya mengerti Apa yang Jadi kemauannya dia Bahkan Kalau dia bilang Begini Cuma sekedar Kedipan mata Oh artinya ini Kayak gitu Nah Tuhan juga Seperti itu Kalau misalnya Kita dekat dengan Tuhan Tanpa perlu Tuhan Babi bubebo Kita mengerti Mana dosa Mana tidak Contoh ini Contoh Saya pacaran Dengan orang yang Beda agama Contoh ya Saya pacaran dengan Orang yang beda agama Saya merokok Dan lain sebagainya Kalau kita dekat Dengan Tuhan Tanpa perlu Dicambuk-cambuk dulu Hanya Tuhan bilang Eits Itu tidak sesuai Keinginanku Kita itu langsung Oke Tuhan Saya paham Oke Tuhan Saya tahu Ini yang Tuhan tidak suka Yang ini Tuhan suka Kenapa Karena kita bergaul Tiap hari Dengan Tuhan Kita baca ini Firmannya Sekalipun Bu Di dalam Alkitab Tidak ada terlulus Jangan merokok Jangan begini Jangan begini Kita mengerti Apa yang menjadi Keinginan Tuhan Karena kenapa Karena komunikasi Yang intens Yang tiap hari Kita bangun Dengan Tuhan Sampai sini Nangkap ya Oke jadi Komunikasi Menghasilkan Keserupaan Komunikasi Menghasilkan Pemahaman Yang lebih dalam Tentang Siapa itu Tuhan Komunikasi Membuat kita Semakin mengerti Cara pandang Tuhan Ketika kita menghadapi Sua masalah Ketika kita ingin Jatuh di dalam dosa Kita ingin Berbuat dosa Kita itu Nangkap Ketika roh kudus itu Sudah Niu 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 Di dalam hatinya kita Kita itu tahu Ini tidak benar Kayak gitu Oke Kita Saya lanjut Dengan Satu Kisah Di bilangan 32 Bilangan 32 Di sini Saya tidak Bacakan Semua ya Perikopnya Saja Penyerahan Daerah Sebelah Timur Sungai Yordan Saya langsung Ceritakan Jadi ini Adalah Cerita Dimana Suku Israel Ini Mau merebut Tanah Kanaan Terus Habis itu Ini berhentilah Mereka di bagian Timur Dari Sungai Yordan Nah masih ada lagi Sebelah Barat Yang akan mereka Rebut Nah pada saat Timur Mereka ini kan Berhenti Suku Gad Dan suku Ruben Ini datang Sama Musa Dia bilang seperti ini Musa Boleh tidak Saya Eh Sukuku Suku Gad Dan suku Ruben Tinggal di Kemah ini Berkemah Di bagian Timur Di sungai Yordan Nah disitu Musa ini langsung Curiga Dia langsung Curiga Dia bilang begini Kau yakin Tinggal disini Kau ingat Tidak Kalau kita Melanggar Perintah Tuhan Kita tidak Sehati Tuhan itu Murka Ditambah lagi Ketika kau tinggal Disini Kau tidak Berperang Ini akan Melunturkan Semangatnya Orang Israel Yang lain Ya begitu Ini Musa sudah Mulai bangun Asumsi Karena dia berpikir Orang Sukuku Ruben Dan Gad Ini Tidak akan Pergi berperang Sampai akhirnya Dia jelaskan lagi Secara terus menerus Maksudku Musa Ini Ini saya bahasakan Maksudku Saya bangun Ini kema disini Untuk Melindungi Istri dan Anak-anakku Tapi saya Sebagai laki-laki Saya akan tetap Berperang Ya begitu Setelah akhirnya Perbincangan yang panjang Musa menerima Keputusan ini Disitu dibilang Keputusan ini Baik Nah kenapa Bisa baik Jadi Zaman dahulu itu Laki-laki Dewasa punya Dua fungsi Sosial Yaitu sebagai Kepala keluarga Mereka harus melindungi Istri dan anak-anaknya Yang kedua Sebagai Anggota Suku Israel Mereka harus Berperang Untuk merebut Tanah-kanaan Kayak begitu Disitu kita baca Kita ambil Sebuah Ini masih nyambung Yosua 22 Ayat 30 Yosua 22 Ayat 30 Setelah Imam Pinehas Dan para pemimpin Umat Serta para kepala Kaum-kaum Orang Israel Yang bersama-sama Dengan dia Mendengar perkataan Yang dikatakan oleh Bani Ruben Bani Gad Dan Bani Manasye Maka mereka Menganggap Hal itu Baik Jadi itu adalah Sebuah kesimpulan Dari bilangan ini Coba bayangkan 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 Seandainya Gad dan Ruben ini Tidak Melakukan komunikasi Yang baik Ke Musa Dan para tua-tua Pada saat itu Bisa jadi Waktu Musa Bilang Sudah tidak usah Kau ikut berperang Tidak usah bangun kema Ini pasti akan Konflik ini Pasti Gad dengan Ruben Bisa Marah Begitu juga dengan Musa Coba bayangkan Kalau misalnya Musa ini Tidak mau mendengar Dia tidak mau mendengar Penjelasannya Suku Gad Dan suku Ruben Pasti akan terjadi Konflik Tapi disini Ada komunikasi yang baik Antara Gad Ruben Dan Musa Maka terjadilah Sebuah kesimpulan Yang dibilang Win to win Solution Untuk kedua belah pihak Seperti itu Jadi dari Kisah ini Kita Belajar tentang Dua poin Dua hal Yang pertama Tadi sudah saya jelaskan Bahwa Konsum Komunikasi itu Adalah sifatnya Dua arah Yaitu ada yang bicara Ada yang mendengar Yang pertama Poin pertama adalah Komunikasi Sebelum Asumsi Komunikasi Sebelum Asumsi Kita baca sama-sama Di 1 Timotius 5 Ayat 21 1 Timotius 5 Ayat 21 Di hadapan Allah Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Dan malaikat-malaikat Pilihannya Kupesankan dengan sungguh Kepadamu Camkanlah petunjuk ini Tanpa Prasangka Dan bertindaklah Dalam segala sesuatu Tanpa memihak Beris bawahi Tanpa Perasangka Salah paham Sering sekali terjadi Karena Asumsi Asumsi itu Seperti apa Jadi asumsi itu Pikirannya sudah negatif duluan Sama sesuatu Selalu pakai bahasa Oh saya pikir Dia itu Jahat Oh saya kira dia ini Begini Apa lagi Asumsi Saya pikir Dia itu Orangnya Tidak suka sama saya Semua saya pikir Saya pikir Jangan-jangan Apa lagi Kebanyakan itu sih Itu adalah Sebuah asumsi Nah konflik Konflik itu terjadi Karena salah satunya Asumsi Hal kecil yang bisa Berdampak besar Jadi dulu saya punya cerita Ini saya punya sahabat Sekarang sudah Persahabatan kami Kalau dihitung Sudah 10 tahun Nah Saya ini orangnya Menganggap Saya menganggap Ulang tahun itu adalah Sesuatu yang istimewa Tapi ternyata Teman saya ini Menganggap Ulang tahun itu Hal yang biasa Akhirnya pada Perjalanan waktu Satu tahun berteman Oke lah Mungkin dia Biasa-biasa Dua tahun Tiga tahun Kenapa ini Orang ini kah Kalau pacarnya Dia kasihkan hadiah Pas saya Tidak dia kasih sama sekali Kayak begitu Dan maksudnya Saya ini berteman Bukan mengharapkan materialistis Dari teman saya itu Tapi Secara manusia Maksudnya Kalau Kita itu spesial Kita memberikan sebuah perhatian Mungkin itu bukan hadiah yang besar Tapi hadiah yang kecil Kayak begitu Nah akhirnya Satu kali Saya biarkan Dua kali juga Akhirnya Lama-lama Saya tidak tahan Tidak bisa begini nih Saya harus bicara sama dia nih Tidak bisa kayak begini Pasti Terserah lah Sebenarnya malu Malu sekali untuk bilang Hei Kenapa aku tidak kasih hadiah di ulang tahun Itu sebenarnya malu Hanya Itu Mengganggu hatiku Begitu ya Dan itu saya tahu Jadi sampah Yang bisa merusak hubunganku Akhirnya saya beranikan Bicara sama dia Ex Namanya bukan ex sih Begini Sebenarnya saya ini Agak kecewa dengan kau Ini kan ulang tahun Tapi kenapa Kok ini selalu seperti ini Sebenarnya tidak masalah Sisa juga tidak harapkan Yang mahal-mahal Tapi ya begitulah Itu saja sih Begitu Akhirnya dia Dia itu orangnya Pendengar yang baik sekali lah Pendengar yang baik banget Akhirnya dia bilang Oh iya Saya minta maaf Nanti ke depannya Saya tidak begitu lagi Akhirnya di tahun berikutnya Ya sudah Hubungan kami jadi lebih baik Dan dia selalu Gitu Surprise Kasih surprise Nah jadi Kadang juga kita Kenapa bisa konflik Karena kita yang Silent Kita yang tidak mau bicara Karena selalu beranggapan Ada masalah Saya tidak apa-apa Kayak itu tadi tuh Saya tidak apa-apa Saya tidak apa-apa Ya sudah Akhirnya ditumpuk Ditumpuk Terus lama-lama Sakit hati Silent Is not Always Gold Jadi belajarlah Untuk Bicara Belajarlah Berkomunikasi Dan jangan Bangun Asumsi Hal sepele Yang bisa kita Tumpuk Ini akan menjadi Kepahitan Kepahitan Menghasilkan dosa Dan yang terakhir Adalah Mendengar Mendengar Tidak cukup Tapi harus mendengarkan Mendengar itu apa Kalau kita Ini di sekeliling kita Ada bisi Itu mendengar Tapi mendengarkan Menyediakan waktu Kesempatan Untuk kita nyimak Benar-benar Menyimak Dengan apa yang dibicarakan Dengan temannya kita Kadang kita Lebih suka Ngomong Kita lebih suka bicara Weh kau tahu saya ini Begini 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 Temannya kita Cuma Oh iya Kau begini Giliran temannya kita Itu mau curhat Kita hanya Main hp Tidak peduli Main hp Kita tidak peduli Kenapa kita tidak suka Banyak orang tidak suka Mendengarkan Seperti itu Jadi Tuhan itu Kasih kita Dua telinga Dan satu bibir Artinya apa Dua telinga Harus lebih banyak Mendengar Daripada banyak bicara Oke Jadi di musim-musim ini Kami tahu Begitu banyak Kekeringan Rohani Karena kondisi pandemi Ibadah online Dan lain sebagainya Banyak orang yang mungkin Tidak bisa kuliah Pengangguran Dan lain-lain Please Bangunlah komunikasi Sebelum kamu Mencari pendeta Sebelum kamu Mencari mentormu Untuk bilang Kelukesahmu Mulai dulu di kamar doamu Mulai dulu cari hadirat Tuhan Di ruang doamu Bicara sama Tuhan Tuhan Saya begini Mungkin kamu bilang Saya tidak punya banyak waktu Tuhan itu ada di hatinya kamu Tuhan itu Melekat dengan dirinya kita Dimanapun kita bisa ngobrol Sama Tuhan Sama roh kudus Waktu kita naik motor Waktu kita di WC Kita bisa bilang Tuhan tolong saya hari ini Berikan aku damai sejahteramu Tuhan saya sedang takut Saya sedang begini Malah kalau mau dibilang Tidak ada waktu Sebenarnya waktu-waktu ini Adalah waktu-waktu terbaik Kita punya banyak waktu di rumah Let's spend our time Untuk ngobrol sama Tuhan Cari Tuhan di hadiratnya Ketika kita lemah Ketika kita takut Datanglah ke hadirat Tuhan Hubungan yang baik Bukan berarti tanpa masalah Tapi hubungan yang baik Diuji dari sebuah masalah Semua masalah Dapat diselesaikan dengan Komunikasi Ayo mulai malam hari ini Putuskan Dan buat sebuah komitmen Untuk kita mau Lebih dulu Membangun mesbah Membangun jam doa kita Berkomunikasi lebih banyak Dengan Tuhan Ceritakan sama Tuhan Apa yang menjadi Dukamu Kesedihanmu Kekhawatiranmu Dan lain-lain Oke Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Saudara Gladys Tuhan Yesus memberkati Sedikit bahas tentang komunikasi Komunikasi itu adalah Kunci untuk setiap hubungan Jika komunikasi Antara dua pihak Mulai berhenti Atau rusak Hubungan mereka pun Lama-lama Akan terhenti Jadi Ketika kita membangun Hubungan Kita dengan Sesama Kita dan terutama Dengan Tuhan Yesus Dengan Tuhan Dengan komunikasi Tuhan itu Menyampaikan isi hatinya Melalui Doa Pikirannya Melalui Firmannya Bagaimana bisa Kita tahu Hati Tuhan Kalau kita tidak pernah Berkomunikasi Dengan Tuhan Bagaimana Kalau kita Tidak punya jam-jam Doa Bagaimana kita Memanjatkan isi hati kita Kepada Tuhan Bagaimana isi hati Tuhan Kepada kita Dan bagaimana isi hati kita Kepada Tuhan Sepaliknya Firman Tuhan berkata seperti ini Akulah pokok anggur Apa saja yang kamu Kepada apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan berimanya Kata Tuhan Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan Apa yang kita minta Pasti Tuhan berikan Kalau selama ini kita berdoa Dan rasanya Tuhan Kenapa Tuhan tidak jawab doaku Kenapa saya rasa Kayak kering Secara rohani Karena apa Karena ada hubungan Yang terputus Yang kita bersama Tuhan Seperti itu Mungkin beberapa dari kalian Disini Mengalami Atau sadar Bahwa Ada komunikasi yang rusak Antara kalian dan Tuhan Belum terlambat Ada kabar gembira Ayo malam-malam Hari ini Kalian berdoa Kalian bangun hubungan Komunikasi yang baik Dengan Tuhan Amin Mari kita siapkan Hati kita untuk Kira ibadah ini Hanya kau Menjadi Tempat jawaban Hanya kau Tempatku berharap Berjalan Bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau Ku cintamu Mari sama-sama katakan Punya ini Hanya kau Hanya kau Yang menjadi Tempat jawaban Hanya kau Tempatku berharap Berjalan Bersamamu Ku takkan goyang Tersedia bagiku Setelah Selamanya kau Tersedia bagiku Berjalan bersamamu Kutahkan kuda Sebab tangan kasih kuduh Selama kuduh Selama yang kau cinta Sebab tangan kasih kuduh Sebab tangan kasih kuduh Tersedia bagiku Selama yang kau cinta Sebab tangan kasih kuduh Sebab tangan kasih kuduh Tersedia bagiku Selama yang kau cinta Sebab tangan kasih mu selalu bersama kami Tuhan Tangan kasih mu yang selalu menguatkan kami Kami mengucap syukur Untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Kami ada saat ini, detik ini dengan kekuatan, kesehatan, berkat terbaik Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Kami berterima kasih Tuhan untuk IC United November ini Kami percaya sejauh ini Tuhan bawa inspiring community di bulan ini Tuhan kami percaya ada berkat yang luar biasa Yang kau sediakan kami Tuhan di bulan ini Kami percaya Tuhan kami lihat penyertaan mu Tuhan dalam kehidupan kami Kami berdoa untuk hambamu Saudari kami Gladys yang sudah menyampaikan sering firman Tuhan Engkau pakai kehidupannya lebih lagi Engkau jadikan dia berkat dimanapun dia berada Rapanmu selalu beserta hidupnya Keluarganya diberkati Pekerjaannya diberkati Tuhan Dilindungi di dalam nama Yesus Masa depan yang indah Tuhan di dalam hidupnya Kami mengucap syukur Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan Untuk bangsa Indonesia Tuhan Untuk kota kami Engkau lihat keadaan dunia ini Bangsa ini Tuhan sedang dilanda dengan pandemi Tuhan Covid-19 kami percaya Tuhan Engkau memulihkan Indonesia Engkau memulihkan dunia ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan menjaga melindungi umat-umatmu Tuhan Virus ini akan segera berakhir Tuhan Kami boleh beribadah dengan normal Kami boleh Tuhan beraktifitas seperti biasanya Tuhan berkumpul dengan saudara-saudara Seiman kami Dengan keluarga kami Tuhan Kami percaya Bangsa, kota ini dalam perlindungan Tuhan Untuk setiap orang-orang yang memegang Kendali pemerintahan Bapak Presiden, Wakil Presiden Semua aparat keamanan Tuhan Tuhan berkati Ada setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil Biar itu semua berasal daripadamu Semua untuk hormat dan kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan saat ini kami mau berdoa buat anak-anak inspiring community Yes Bahupun yang mendengarkan Tuhan Ibadah kami, ibadah online Kami percaya Tuhan Kalau kami mengalami kekeringan rohani Ada hubungan yang bermasalah antara kami Dengan sesama Tuhan Terlebih lagi dengan Engkau Engkau pulihkan kehidupan itu Malam hari ini Di dalam nama Yesus Kami bisa berkomunikasi dengan Engkau Tuhan Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Ada begitu banyak hal yang Engkau ingin sampaikan Dalam kehidupan kami Engkau berikan kami kerinduan Engkau berikan hati yang haus Dan lapar akan Engkau Tuhan Engkau memberkati Tuhan Kami selalu mencintai Untuk baca firman Tuhan curahkan itu Buat semua hati anak-anakmu Di dalam nama Yesus Tuhan menganggung Dugakan kami Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Suka cita melimpa Ada dalam kehidupan kami Memberkati kami semua Di dalam nama Yesus Memberkati orang tua kami Memberkati keluarga kami Kami percaya Kekuatan, kesehatan Perlindungan Tuhan Juga ada dalam kehidupan Orang tua kami Di dalam kehidupan keluarga kami Kami percaya Tuhan Berkatmu yang luar biasa Tercura dalam kehidupan kami Engkau sungguh baik Tuhan Pakai kami Lebih lagi Berkati wadah IC Inspiring Community Kami boleh jadi inspirasi Buat kota ini Tuhan di dalam nama Yesus Terpuji nama-Mu Kami percaya Engkau akan pertemukan kami Di IC United Bulan Desember Tuhan Kami percaya Perlindungan-Mu Ada buat kami semua Terpuji nama-Mu Tuhan Kami diberkati Tuhan Kami mempercap syukur Dalam nama Yesus Haleluya Sama-sama katakan Amin Oke semuanya malam hari Kita mempuji nama Tuhan Amen Haleluya Yang ada di ruangan ini Kita sama-sama mempuji Tuhan Kita belajar sama-sama gerakannya Kenaikan syukurku Kau akan berhenti Mempuji Mempinggikan nama-Mu Selalu Kenaikan Memulyakan-Mu Dibebaskan Dibagikan Itu yang kau Sampai Kau untukmu Haleluya Sekali lagi Buat Tuhan Amin Kasih Amor di Tuhan Sambai Kuat Tari Dosa Kasih Ayo semuanya Uplanya Kita naik Kita sama-sama Joget Buat Tuhan Amin Kenaikan syukurku Kau takkan berhenti Mempuji Mempinggikan Mempuji Selalu Dan Mempuji 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 Bebaskan Dibagikan Hidup Yang kau Liru Takkan berhenti Mempuji 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 Terima Dibagikan Hidup Yang kau Liru Takkan berhenti Mempuji 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 Dibanggungkan hidup yang kawin seperti ini Untukmu hidup yang kawin bagi Anda untukku God bless you God bless you Tuhan berkati